Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Salah satunya adalah duel PSG versus Real Madrid. Dua tim kuat calon juara ini akan saling sikut merebut tiket menuju babak perempat final. Menariknya laga ini akan jadi ajang reuni Ramos, si mantang kapten Madrid. Momen ini pun membangkitkan kembali kenangan kepergian Ramos dari Santiago Bernabeu. Seperti diketahui sebelumnya kepergian Ramos dari Madrid musim panas selalu terbilang mengejutkan. Kedua pihak tidak mencapai titik temu dalam negosiasi kontrak baru. Menariknya, saat itu Ramos mengaku tidak pernah ingin meninggalkan Madrid. Dia menegaskan negosiasi gaji bukanlah masalah. Real Madrid adalah klub yang berkesan untuknya dan kesempatan untuk kembali menginjak rumput Santiago Bernabeu takkan disiasiakan olehnya. Kedua tim masih menyimpan perasaan buat Real Madrid. Sergio Ramos tetap bersikap profesional. Ia dengan tegas menyatakan siap berkorban demi membantu Les Parisien memenangkan duel dua leg nanti. Anda tahu kasih sayang dan cinta yang saya miliki buat Real Madrid. Sekarang adalah giliran saya untuk mempertahankan PSG dan melakukan segalanya. Ini adalah tim yang bertaruh kepada saya, saya siap mati demi PSG. Ujarnya, dikutip dari Go International. Tentu saja saya tidak suka berkonfrontasi. Tapi kembali ke Santiago Bernabeu adalah sebab dari kegembiraan ini. Karena saya tidak bisa melakukan perpisahan yang sesungguhnya akibat larangan Covid. Duel panas antara PSG versus Madrid tersebut akan dimainkan dalam dua leg pada Februari dan Maret 2022 mendatang.